Pemerintah Indonesia akan menambahkan unsur baru dalam status pekerjaan aparatur sipil negara atau ASN dengan diperkenalkannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu yang lebih dikenal sebagai part-time. Hal ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUHSN. Salah satu tujuan dari pembentukan unsur baru ini adalah untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang statusnya akan dihapus pada tanggal 28 November 2023. Anggota panitia kerja RUHSN Komisi 2 DPR, Gus Pardigaus mengatakan, pengenalan unsur baru ini dapat menjadi solusi bagi tenaga honorer, agar tidak kehilangan pekerjaan dan mengurangi pendapatan mereka, tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Langkah ini, diharapkan dapat membantu mengangkat 2,3 juta tenaga honorer, yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Ini menjadi win-win solution, kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full-time, jadi meringankan anggaran negara, di satu sisi para honorer ada kepastian, dia bekerja di pemerintahan. Dan, ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN, ujar Gus Pardi, dikutip Jumat, 14 Juli 2023. Gus Pardi menjelaskan, bahwa PPPK part-time akan memiliki gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan PPPK full-time. PPPK part-time, akan memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan tenaga honorer sebelumnya, di mana mereka hanya bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati, sehingga tidak perlu bekerja sepanjang hari di kantor pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Meskipun belum ada kesepakatan, tentang meminal gaji dan tugas yang akan diemban oleh PPPK part-time, Gus Pardi menyebut, bahwa pemerintah dan DPR masih akan membahas hal tersebut. Besaran gaji untuk tenaga honorer di seluruh Indonesia, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 83-PMK-02-2022. Namun, dengan adanya revisi Undang-Undang ASN, besaran gaji ini dapat berubah dan disesuaikan dengan aturan baru yang akan ditetapkan. Sebagai informasi, munculnya istilah PNS part-time, bermula dari kebijakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah menggodok rancangan Undang-Undang yang berisi tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara atau ASN. Dalam pembahasan itu, muncul opsi untuk membuka formasi ASN baru, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK part-time. PPPK part-time atau PNS part-time, dipersiapkan sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer, yang akan diberlakukan pada 28 November 2023. PLT Kepala Birohumas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Iswinarto Setiaji, mengonfirmasi bahwa muncul opsi PPPK part-time apabila tenaga honorer dihapus. Kendati demikian, Iswinarto menyampaikan, opsi PPPK part-time masih dalam pembahasan. Terkait PPPK paruh waktu masih dibahas di lintas instansi, ujarnya, dikutip Jumat, 14 Juli 2023. Terima kasih telah menonton!